Suasana haru dan tawa terlihat saat Gubernur Jambi nonaktif Zumbi Zola bertemu dengan pengunjung sidang. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di pengadilan tipikor Jambi dalam kasus swap uang ketok palu RAPBD 2018 dengan terdakwa Supriyono. Zumbi Zola langsung keluar dari ruangan persidangan kemudian memasuki ruang tunggu jaksa. Di jendela Zumbi Zola menyapa para pengunjung sidang yang ingin melihat keadaan dirinya. Zumbi Zola pun sempat menangis di balik jendela saat berbicara dan bersalaman dengan pengunjung sidang. Sambil mengusap air mata Zola mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jambi yang sudah mendoakannya dan menyatakan rindu dengan masyarakat Jambi. Zola berharap persidangan berjalan dengan lancar dan sebagai orang Jambi dirinya berharap pembangunan ke depan makin maju. Udah seger kayak gini, tambah ganteng ya Pak. Tambah ganteng ya Pak ya. Udah sehat. Udah, sudah press. Udah Pak, besok jadi artis lagi ya Pak ya. Semangat Pak ya. Terima kasih yang sudah mendoakan. Ya tentu saya sebagai orang Jambi, berharap pembangunan Jambi ke depan juga makin maju. saya kangen lah kita makan Bapak makan dulu Pak makan dulu Pak yang kuat Pak sukses Pak kami tetap dipan kami cinta Bapak biar kami makan Bapak Ibu semua yang kuat Pak Assalamualaikum